Saya memberikan 6 contoh website di mana kamu belajar vocabulary-nya itu lebih gampang, lebih asik, semoga lebih cepat juga. Saya enggak tahu apakah akan setelah menggunakan website ini akan cepat, bisa menangkap banyak vocabulary atau tidak. Oke, saya stop share dulu. Saya menuju ke website. Maaf, Panitia, berapa menit lagi waktu saya? Lagi 10 menit, Miss. Oke, next. Kita ke website yang pertama, vocabulary.com. Jadi di sini, di website ini, kamu bisa belajar vocabulary lewat game. Ini ada challenge, ada ini, ada vocabulary jam, many things ya. Jadi kayak main-main aja. Buat akun, lalu nanti ada skornya gitu. Kalau menang nanti bertambah skornya, kalau kalah nanti ada dikurangin skornya gitu. Misalnya, misal. Nih, pencet aja gitu. Indie sentence, island means. Jadi ada pertanyaan, terus tinggal dijawab aja. Misalnya, cari yang paling panjang. Oh, salah gitu. Nanti dikasih tahu. Terus, nanti dia bisa tebakan aja gitu. Kayak, kayak apa ya namanya. Tidak akan salah, terus nggak dikasih tahu kenapa salah gitu misalnya. Nah, di sini akan ada, kenapa jawabannya itu. Terus diturunin, di sini ada. Nah, jadi dia bisa ngomong. Spoken audio is now on. Question one. Press the R key to repeat the description of this word. Press the Q key to repeat the question. Or press the space bar to continue. Question two. Question one. Press the R key to repeat the description of this word. An island is a piece of land that is surrounded on all sides by water. Some islands are so small that a beach chair in the brook ingin dengar. Oh, gimana secara pronunciation ya? Nah, sudah. Ini bisa dimatiin kalau kamu malas dengar. Oke, seperti itu. Contoh. Dan lain-lain. Terus, habis itu yang kedua website yang saya ingin. Meriamwebster.com. World Games. Ini benar-benar main games. Jadi, tinggal kamu mau pilih apa. Ini topik-topiknya. Apakah tentang animal? Apakah tentang emoticon? Color? Macam-macam nih. Apakah spelling? Apakah trupos? Ya, many things nih. Tentang kata-kata. Bisa dicoba sendiri ya. Kemudian. Ini juga dari British Council. Juga ada games-nya untuk vocabulary. Misalnya, vocabulary games gitu ya. Jadi, di situ tinggal di-click yang link yang saya kasih tadi. Itu nanti keluar di sini. Kamu mau yang mana mainannya. Misalnya, sushi spell. Kayak mainan aplikasi gitu. Gak usah dituntut. Langsung main aja. Start gitu. Start. Nah, gitu ya. Saya gak contohin ya. Kamu sedang waktunya dikit. Oke. Juga ada namanya englishclub.com. Di situ juga bisa belajar vocabulary. Tinggal kalau maunya apa. Tentang put. Tentang sport. Turun-turun aja school sendiri ya. Nah, gitu. Kemudian. Ada namanya learningenglishonline.net. Jadi, di sini sebenarnya gak cuma vocabulary. Tapi, vocabulary adalah salah satunya. Jadi, kalau kamu mau materi yang lain ada. Di sini grammar, speaking, listening, pronunciation. Oke. Seperti itu. Jadi, ini juga tentang apa gitu kan. Tinggal pencet go aja. Basic word go. Jadi, seperti itu nanti akan. Kita akan pencet pokoknya ya. Seperti itu. Atau kamu mau belajar pakai video mungkin. Oke. Satu dong. Bisa ke channel Miss Dias RD ya. Bisa di subscribe. Nanti di sana ada playlistnya. Kamu mau belajar tentang apa gitu. Tinggal dilihat di sana. Ada yang berbahasa Inggris. Penjelasannya ada dalam bahasa Indonesia. Dan lain sebagainya. Oke. Mungkin itu. Rekomendasi website yang bisa saya berikan. But before I end this session. Oke. Itu materi yang terakhir ya. Dan terakhir sebelum saya mengakhiri sesi ini. Saya mau memberikan lagi kutipan. Saya mulai dengan kutipan tadi. Hari ini saya juga akhiri dengan kutipan. Dan kutipannya adalah don't use a five dollar word when a fifty cent word will do. Ya. Oleh Mark Twain. Jadi apa artinya Miss Dias? Ya. Ketika hari ini kamu belajar banyak. Kamu tahu banyak vocabulary. Yang mungkin vocabulary-nya yang susah-susah lah menurutmu. Yang jarang banget orang bilang gitu ya. Tapi pada suatu pertemuan kamu harus ngomong pakai bahasa Inggris. Dan pertemuan itu tidak. Apa ya. Di pertemuan itu kamu ingin menyampaikan sesuatu yang simple. Nah saat ingin menyampaikan sesuatu yang simple. Baiknya menggunakan kata yang simple aja gitu. Tidak usah tuh kata-katamu yang kamu temukan kemarin yang complicated itu kamu pakai. Ketika ingin menyampaikan sesuatu yang simple. So. Maksudnya begitu. Don't use five dollar word when a fifty cent word will do. Jadi ketika ingin menyampaikan sesuatu itu bisa dilakukan dengan sangat sederhana. Kenapa harus ribet-ribet gitu maksud saya. Ya. When you want to say that. Misalnya. Kamu mau muji saya. Dengan bilang. Hi Miss Diaz. You are so beautiful today. Misalnya sesimpel itu. Itu sudah cukup mewakili perasaanmu. Atau impresimu terhadap saya. Kamu gak usah nyari-nyari kalimat atau kata yang lebih wah dari kata beautiful. Agar terlihat keren gitu. Jadi sebenarnya bahasa itu adalah perkara menyampaikan itu. Dengan berterima gitu. Berterima itu adalah singkat, sederhana, jelas. Dimengerti gitu. Segitu aja cukup gitu. Gak usah yang fantastik. Ya akrobatik gitu. Kata-katanya yang dikeluarkan. Tapi gak dinertiin sama orang gitu. Itu kayak a bit. Apa ya. Buang-buang energi gitu ya. So, don't use a $5 word when a 50 cent word will do. Okay. Thank you very much for listen to me. Don't forget to subscribe. Maybe you want to follow me to ask another thing. Maybe. Or you want to invite me in another occasion. You can find me in LinkedIn. LinkedIn ya. Jadi CV saya tadi mungkin tidak sempat disampaikan. Tapi bisa dilihat di akun LinkedIn saya. Diketik aja nama saya di Google. Pasti keluar ini. Okay. Thank you very much. Okay. Thank you very much.